Intro Hai Memorian, apa kabar? Hari ini, gue dengan Deta akan menuju ke daerah Banteng. Tepatnya di Benteng Spellwitch. Kita mulai jalan-jalan. Wih, ini mantep nih pemandangannya. Benteng ini punya dua fungsi, Bang. Pertama, fungsinya sebagai pemukiman. Kedua, sebagai benteng pertahanan. Iya, berarti ini bangunan-bangunan kayak bekas logistik gitu ya. Penyimpanan-penyimpanan barang-barang apa, muskiw atau apa gitu ya di sini ya. Termasuk gereja pun di sini, Bang. Gereja ya? Iya. Menara pengintahnya kan ini? Betul, Bang. Karena kalau dilihat kan posisi pantai kan ada di depan, Bang. Di sebelah sini ya? Iya. Jadi saat itu orang-orang itu pasukan itu kalau lihat dari sebelah sono. Betul. Jadi mereka bisa melakukan pengintian dari sini, dari sono. Cakep sih, masih bisa dinaikin. Cuman sayang coret-coretannya. Betul, Bang. Pandalisme. Pandalisme, di mana-mana. Kalau bisa, kalau jalan-jalan ke sini jangan dicore-coret ya. Sayang bangunannya. Peranan Banten sebagai jalur perdagangan rempah dunia, Bang, begitu besar. Nah karena Banten sendiri itu penghasil rada terbesar nomor dua di Indonesia. Banten saat itu cuman bersaing dengan Aceh, Bang. Yang penghasil rada nomor satu. Mengundang orang dari berbagai belahan dunia datang ke Banten. Dari Persia, dari Arab, dari China, dan lain sebagainya, Bang. Tapi untuk itu udah datangnya sebelum VOC ya. Bahkan sebelum VOC malah. Walaupun hubungannya masih hubungan dagang ya. Iya, iya. Bukan kayak penjajahan atau monopoli kan ya. Betul, betul. Masih sebatas hubungan perdagangan. Dan itu dipasilitasi sendiri oleh Kesultanan Banten. Nah kalau kita bisa lihat pada tahun 1596 itu. Orang beranda itu terheran-heran melihat kondisi Banten ini, Bang. Pada saat mereka udah datang tuh. Mereka udah menemukan orang Persia, Bujarat, Malabar, Keling, Pegu, Melayu, China. Bahkan Turki, Bang. Baru pada saat baru kedua sekitar abad 17 itu. Orang-orang dari Denmark, Inggris, Perancis. Dan tentu saja orang-orang Belanda lainnya tuh udah mulai bertatangan ke Banten. Makanya masih nyambung nih, Det. Sama kondisi di sekitar benteng Spellwich yang tempat kita sekarang ya. Ini kan kampungnya di depan ini aja bahkan ada vihara nih. Emang dulunya semacam pecinannya di Banten lah ya. Sekitar-sekitar sini ya. Nah makanya waktu itu di benteng ini kan ada tokoh ya di Kesultanan Banten itu yang sangat terkenal. Namanya Sahabandar Kyatsu. Nah ini orang kesayangannya lah ibaratnya. Orang kesayangannya Kesultanan Banten. Makanya walaupun ketika dia wafat di sini, dia dapat keistimewaan untuk dimakamkan di sekitar pemakaman-pemakaman orang-orang penting di Kesultanan Banten. Walaupun dia bukan orang Banten dan dia itu orang luar. Termasuk dia ini juga yang punya peranan ya. Si Sahabandar Kyatsu ini punya murid namanya Cakradana. Iya kan? Betul. Dan Cakradana ini yang salah satu yang perancang ya. Perancang benteng Spellwich. Kalau dari dulu kan, kalau sejarah itu kan wafatnya Sahabandar itu kan, Sahabandar Kyatsu itu kan 1674 ya. Nah setelah itu tahun 1677 itu ada pengganti barunya nih, pengganti baru Sahabandar yang baru itu Cakradana. Nah Cakradana inilah yang menginisiasi kompleks benteng yang sekarang menjadi benteng Spellwich ini kan. Nah cuman yang mendesain bangunan ini bang, di arsitekis oleh seorang Belanda bernama Henrik Lukas Kardel bang. Nah Kardel ini sebenarnya tokoh lama di Banten. Dia termasuk dekat dengan Sultan Ageng Tirta Yasa sendiri bang. Karena Sultan Ageng Tirta Yasa pernah memintanya untuk membantu membangun kembali keraton Surasohan di Banten yang terbakar zaman itu. Karena Sultan Ageng Tirta Yasa merasa Kardel memiliki bakat di bidang pembangunan, maka Kardel dipercaya bang. Dia yang melakukan pemugaran istana, dia yang melakukan pemugaran istana, beberapa bangunan di sini dan termasuk benteng ini. Antara kedekatan Kardel dengan Sultan Ageng Tirta Yasa, justru yang lebih dekat itu Kardel lebih dekat ke Sultan Haji bang. Bahkan ketika Sultan Haji bersiasat untuk menyerang ayahnya sendiri, dia itu mengutus Kardel ke Patapia bang untuk melakukan penyerangan. Nah atas jasa Kardel itulah, si Sultan Haji dapat memenangkan perang itu bang. Semenjak itu Sultan Haji memberikan ke Kardel gelar pangeran, pangeran Wiraguna namanya. Dan masuk Islam dia? Dan masuk Islam. Karena gelar pangeran Wiraguna dia juga mempunyai tanah di Batapia bang, di daerah, kalau sekarang Ragunan. Nah Ragunan itu dari namanya beliau itu, Wiraguna. Dari namanya Lukas Kardel? Sultan Ageng Tirta Yasa ini semakin melemah ya, karena berkonflik dengan anaknya sendiri, Sultan Haji. Akhirnya Belanda bisa berkongsi, karena kan beda ini kan sifatnya, sifat si Sultan Ageng Tirta Yasa melawan, melawan Belanda. Sementara Sultan Haji waktu itu memang mau berkongsi lah, istilahnya membangun hubungan baik dengan Belanda waktu itu. Ketika hubungan baik itu sudah terbangun, maka benteng-benteng ini jadi dimintalah istilahnya ya. Jadi diberikan hadiah lah untuk Belanda sebagai balas jasanya Sultan Haji ke atas penggulingan ayahnya, Sultan Ageng Tirta Yasa saat itu. Yang lebih gilanya lagi bang, benteng ini tuh dinamakan Spilman. Orang yang justru mengadu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirta Yasa sendiri. Lucu sih, kalau menurut gue ya, orang yang memecah belah Sultan Ageng Tirta Yasa dan Sultan Haji melah dijadikan nama benteng ini. Cornelius Spilman, kalau dilihat versi Belandanya sendiri sih, Cornelius Spilman ini dikasih nama untuk benteng ini karena prestasinya dia bang. Dalam artian salah satu orang yang memaknai politik adu domba, depidet et impera-nya Belanda secara benar, ya si Spilman ini, dia mengadu domba kerajaan Goa, dia mengadu domba Amangkurat dengan Truno Joyo, dan dia mengadu domba Sultan Trita Yasa dengan anaknya sendiri. Nah itu kehebatannya dia, ketika kematian Spilman pun itu jadi salah satu upacara kematian yang paling mewah di Batavia saat itu bang. Besar-besaran ya? Ya, dan saat besar-besaran. Karena lazimnya mereka merayakan kematian itu dengan cara penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, bahkan mereka bisa berdansa pada saat malam hari. Tapi ngomong-ngomong nih, cuy, ini lumayan banyak bolong-bolongnya sih, dia tiapkan, udah berapa abad ini, ini bolong. Tapi ini yang menarik tuh ini nih, apa? Dia ini kan dari karang ya, dari batu karang direkatkan pakai kapur gitu. Ada dua lapisan, lapisan yang satunya tuh yang bawah dipakein bata. Nah, ini kalau nggak hancur yang sebelah sini, kita bakal ngeliat bentuk karangnya yang seperti ini. Sudah ada bentuknya ya, ini kan kayak dikikis gitu sih, dibikin rata. Menyesuaikan bentuk karangnya, menyesuaikan bentuk dari benteng ini sendiri. Tapi ini benteng termasuk koko, Bang. Kalau dilihat dari tahun 16-an sampai sekarang. Tempat yang lumayan menarik ya, Det? Iya. Karena di sepanjang jalan ini, dari sana itu, kuburan Belanda semua. Walaupun ini, nama kuburannya sudah hilang ya. Ini bahkan, ada yang sampai nggak kelihatan nih. Iya. Kuburannya udah terlalu pendek ya. Terkikis tanahnya. Kalau ini kan, yang lain kan, gede-gede itu. Nah, ini kita udah sampai di... Ini di kompleks makam. Paling besar makamnya ini. Dan ini paling jelas ya. Ini Hugo Peter Fowre. Salah satu panglima perangnya VOC. Dia meninggal tahun 1763. Kenapa di dekat benteng ini ada pemakaman gitu, Bang? Biasanya, kalau lazimnya sebuah hunian atau zaman dulu itu sebuah benteng. Kan di situ biasanya ada gereja. Nah, di dekatnya gereja itu, paling tidak pasti ada pemakaman. Karena rata-rata mengikuti kultur dari gereja-gereja Eropa pada umumnya. Nah, di mana itu ada gereja, pasti ada pemakaman. Oh, iya, 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 iya. Nah, kalau yang paling lo bisa lihat itu, kalau lo sering main game PlayStation 1, itu Harpesmon, Bang. Kan di situ ada gerejanya. Nah, di situ juga ada pemakaman. Itu masih nyambung, Dad. Karena memang kompleks pemakaman di luar benteng Spellwitch ini namanya Kerkhof. Iya, kan? Halaman gereja artinya. Jadi, ya, betul itu. Di mana ada gereja, di sekitar situlah. Ada pemakaman. Iya, iya. Tapi sayang nih, sisanya banyak enggak terlihat ya. Jadi, semuanya banyak yang sudah tidak bisa dibaca. Maksudnya, siapa yang dikebumikan di sini, itu sudah enggak bisa dilihat lagi. Tapi ini untuk ukurannya sudah gede banget sih. Iya, cukup gede dibanding makam Belanda pada umumnya. Nama saya Pak Sambudi. Ini yang disebut lorong penjara bawah tanah. Sekitar 13 meter. Dulu waktu jamannya perang itu ada petawanan musuh di bawah masuk ke sini. Ditahan sementara yang disebut ini lorong penjara bawah tanah. Oh, gitu. Dulunya tertutup gelap. Gara-gara kerajaan anak orang kita, salah satu yang namanya Sultan Haji Abu Nasaradul Kohar. Sama Sultan Agung Certayase, kan bapaknya? Iya, iya. Kalau Sultan Haji kerja sama-sama pihak orang luar, kalau Sultan Agung Certayase nggak mau kerja sama-sama pihak orang luar, kerja sama pihak orang kita, makanya mendiri bangunan ke Certayase. Kalau ini bolong nih? Bolong abis-abis perang ya? Mungkin waktu dulu kan zamannya perang mungkin kena. Dulu mungkin utuh gitu. Ini ruangannya kecil, baru tempat penyimpanan budang senjata di sini. Oh, budang senjata. Jadi kebuka ya Pak? Iya, kalau ini kan terbuka. kelihatan ya? Ini kan tertutup gitu. Kutuk gelap gitu. Kalau ini kan agak tinggi gitu. Kalau ini kan agak pedak mungkin kita kalau mau naik, atau kan loncat mungkin bisa gitu. Iya, iya. Tinggal ke bawahnya itu. Kalau ini tadinya nggak ada ya Pak? Berarti Pak ya? Ini tertutup semua berarti Pak ya dari... Oh, nggak ada cahaya pisang. Ini kan ada bekas. Kalau yang ini Pak, ini ruangan apa ya Pak? Ini dulu tempat penyimpanan di sini. Jadi, tawanan musuh itu juga masuk ke sini. Musuh kerja, kerja. Mungkin kalau nggak kerja. Oh, penjaranya di sini ya. Bukan, nggak ada sering daya. Kerja paksa. Nah, dulu yang ini Pak jadi tawanan itu antara kaum Bumi Putra, Pak. Orang Belanda juga? Ada orang Belanda. Jadi, macam-macam ya Pak? Yang namanya Kervok. Yang sebelah ini disanakan. Iya, iya. Ada lingkungan di sini kan. Itu kan ada pemakaman. Kurang lebih kan 50 makam. Itu kan Beteng ini kan bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda atau PUSI. Iya, betul. Ini dulu bekas kalitari sebuah operasi. Mulang-ulang. Bukan pajak dari lalu-lalang kapal masuk ke sini kan bikin surat perizinan di sini. Jadi, ini kantor aja ya? Iya. Kalau ini ya? Administrasi ya Pak? Untuk izin keluar masuk kapal? Iya. Mungkin kita suatu saat kita pulang lagi kan. Nanti mungkin di perjalanan kan atau di laut kan. Ada pertanyaan. Ada surat yang lengkapnya kerja di mana kan. Kalau kita sudah lengkap kan suratnya akan tinggal. Iya. Tidak jalan. Selesai sudah perjalanan gue sama Deta. Keliling-keliling Benteng Spellwitch. Sudah ya. Kayaknya sudah cukup. Kita sudah explore banyak banget tempat di sini. Dan sudah gue jelasin juga dengan Deta. Untuk episode yang sekarang ini kita tutup dulu. Terima kasih Memorian yang sudah menyimak. Bye. Sub indo by broth3rmax